Intro Kasih cincin ini Keperempuan yang menghadir di hati kamu Itu bukan saya Kroklik Intro 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 Halo Ndi Halo Dis Kamu lagi sibuk gak Aku Kebutuhan depan kantor kamu Aku butuh temen ngobrol dis Kamu di depan kantor Oke oke aku ke depan sekarang ya Siapa? Indira Kata yang mau ketemu aku dia udah di depan kantor sekarang Aku ke depan dulu ya Oke Cepet Dira Hei Kenapa? Aku putus deh sama Renu Putus? Kenapa bisa putus? Karena akhirnya aku sadar Kalo Renu tuh cintai sama orang lain bukan semua Bentar Maksudnya Dia yang bilang sendiri kalo dia cintai sama orang lain gitu Siapa orangnya? Dis Kalo aku bilang sama kamu ternyata ayo orang yang dicintai sama Renu Apa pertemanan kita akan baik-baik aja? Ini yang gak ngomong langsung sih Keliatan banget Disaat kita ngejalanin hubungan berdua dia keliatan banget kalo dia cintai sama orang lain dis Bukan sama aku Dan aku Aku sih gak bisa ya Menjalani suatu hubungan Dan menjadi belian dua Aku gak mau ngejalanin hubungan sama Renu Ketika aku tau kalo dia cintai sama orang lain bukan sama aku dis Emang yang sabar ya Aku tau ini pasti berat banget buat kamu Tapi Kalo aku jadi kamu juga Aku pasti lebih memilih mundur Karena kamu deserve Laki-laki yang cinta sama kamu Yang cinta sama kamu seutuknya Makasih ya Maaf gangguin kamu kerja Aku gak tau lagi bocet masalah Gak apa-apa Santai aja Pokoknya kapanpun kamu butuh temen cerita Aku akan ada disini oke Kamu yang sabar ya Pelan-pelan pasti akan pulih sendiri Indira 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 Kenapa? Kok tiba-tiba pergi? Apa Pak Reno ada masalah sama Bu Indira? Bukan gara-gara saya kan? Enggak kan Cuman Salah paham aja ya Ini pasti gara-gara saya Bu Indira gak mungkin pergi gitu aja kalo dia gak liat kita Udah Gak usah kamu pikir Nanti saya bisa jelasin semuanya ke Indira Apa Bu Indira jadi mikir macem-macem ya soal aku sama Pak Reno? Apa mending aku temuin Bu Indira aja buat jelasin semuanya? Gimana kok mereka beneran ribut gara-gara aku? Ya Allah Aku jadi ngerasa bersalah banget Halo sayang Loh Kok kamu kesini gak chat aku? Bukannya kamu masih sibuk urusin pantai Iya jadi tadi aku abis dari toko material buat ngecek harga bahan Sekalian deh aku jembut kamu Kamu udah selesaikan kerjanya Udah kok Ya udah Yuk Ya Oh Pak Sorry Pak Reno Iya sorry Kalian udah mau pulang? Iya Pak Ya udah kalo gitu Kita duluan ya Pak Iya Kati-ati Permisi Permisi ya Pak Iya Indiranya mana? Udah pulang? Udah udah pulang Dia datang kesini cuman Mau cerita soal Rihanna Mereka putus ya Ah Putus Kenapa? Indira gak cerita banyak sih sama aku Tapi Dia bilang katanya Dia rasa Reno ada suka sama orang lain Siapa orangnya? Indira gak cerita sih siapa orang itu Tapi Pasti berat banget ya jadi dia Tapi kita jangan terlalu ikut campur urusan mereka ya Kita Biar jadi pendengar yang baik aja Dan kita doain aja yang terbaik buat mereka Ya Bener Hmm Jangan pulang Pulang help? Yup Yup Kita udah disini dulu Nih udah aku tanda tangan Kita langsung dulu ya Hmm Oke Yup Hey 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 Hmm Hey Ada yang pengen saya omongin sama kak? Terima kasih. Tadi kamu kenapa, Dear? Kenapa kamu langsung pergi itu aja dari kantor saya? Tolong terima kasih sini, nih. Diri ini gak lucu, Dear? Kamu apa-apaan sih, Dear? Diri awal. Cini-cini nih, bukan buat saya, Ren. And not the moment you heart wants. Sekarang saya terima. Diri, saya serius untuk menikahin kamu. Masa sampai kapan sih, Ren? Kamu bohongin saya dan bohongin perasaan kamu sendiri? Masa sampai kapan kamu nyangka rasa cinta kamu kelayu? Dear, udah berulang kali saya bilang sama kamu kalau saya... Cukup, cukup, cukup. Kamu tuh harus jujur sama perasaan kamu sendiri, Ren. Saya percaya kok kamu cukup dewasa untuk mengenali perasaan kamu sendiri. Jadi semakin kamu menyangka rasa kamu kayu. Percaya sama saya, semakin dalem perasaan kamu buat layuran. Jadi, Pongi. Kasih cincin ini... Keperempuan yang mengatakan di hati kamu. Itu bukan saya.